ada sensor SC nya ada MAQ nya ini guys nah ini kalau sampai sensor-sensornya rusak guys tahu nggak harganya guys harganya Rp 2 juta ini guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya belek proyek guys kali ini saya akan memberikan tutorial cara perawatan throttle body x-mac guys nih x-mac yamaha x-mac bersama mekanik bar-bar kita hai oke guys bersama mekanik bar-bar kita ini Bro Dinding semoga hari ini menyenangkan Bro Dinding lalu mendapat keberkahan keberuntungan cita-citanya tahun ini tercapai Bro Dinding Oke untuk kali ini ini posisi throttle body nya ada di sini guys Oh ya untuk kalian semua jangan lupa subscribe-nya like bunyikan loncengnya juga ya saya kasih waktu lima detik dari sekarang oke terima kasih yang sudah subscribe guys apalagi bunyikan loncengnya terima kasih banyak semoga kalian mendapatkan keberkahan tetap pantau terus video kami guys semoga hari ini menyenangkan dan buat kalian semua salam gas Paul hai oke guys untuk melanjutkan video selanjutnya ini posisi throttle body nya ada di sini guys nih motornya ya ini bentuk mesinnya gas nih guys bentuk-bentuk mesin ini sekalian kita senter ini ya Bro Dinding ya oke meteng-meteng-meteng ah ini guys nih ini bentuk throttle body nya gas nih venturi nya gas ini cukup gede ya guys Oke tetap pantau terus cara ngebersihinnya guys jangan sampai eh apa ya asal-asalan ngebersihin throttle body nya ya sini motor mahal ya guys Hai guys salam gas Paul hai 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 guys cara ngebersihnya cukup mudahnya biasa kita menggunakan cairan khusus andalan Yamaha sama terang sakti gas karbospray binggirin gas nih metasol cairan nandalan kami gas ini sangat-sangat sangat-sangat berguna buat kami gas jadi ngebersihnya jangan pakai bensin ya guys karena ini kalau throttle body sendiri itu isinya sensor-sensor guys bukan bukan sepuyur bukan main jet bukan pilot jet jadi insinnya sensor ini guys ada sensor SC nya ada maq nya ini guys nah ini kalau sampai sensor-sensornya nya rusak ya tau nggak harganya gas harganya 2 juta ini guys Oke jadi harus tetap berhati-hati jangan sampai ceroboh lah karena konsumen itu menginginkan motornya datang dengan kondisi lebih baik dari sebelumnya ya guys oke tetap pantau terus gas salam gas kau Hai 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 Ayo guys ini dari ESC nya guys lihat kotor banget guys ini pernya ESC nya lebih beda sama model-model sebelumnya guys ini pernya lebih gede guys oke guys kotor banget ya guys nanti kita akan bersih guys ini untuk ESC nya guys ini banyak kotornya eh tetap simak terus cara ngebersihnya gimana bolnya kita akan memberikan tutorial sesuai dengan standar nulia mahaya guys oleh salam guys lihat guys ya sekali semprot lihat jadi jangan sampai menggunakan bensin ya guys loh ini cairan rahasia kita guys metasol cleaner nah itu bagian sensor-sensor nya jangan sampai kena kulit ya guys karena sangat riskan nah ini gunanya buat ngerawat ini biar apa biar langsamnya stabil keren responsif juga terus agar awet juga ya throttle body nya ya karena kalau sampai tidak dirawat ini harganya mahal nanti lama-lama kalau terendak sama kotoran bisa jadi seniornya rusak oke guys setelah kita bersih ini hasilnya guys hasilnya guys oke eh kembali bersih ya guys kembali bersih ya guys kembali bersih guys oke untuk per-pernya juga kita bersih ini untuk ESC nya guys kita bersihin juga salam gas guys untuk ESC nya sendiri jangan lupa disetting lagi ya guys eh jaraknya ini 3 mili ya guys oh ini 3 mili ya jangan lupa 3 mili oke guys agar langsamnya itu kembali normal ya guys jangan pakai feeling method guys walaupun kita sering bongkar tapi tetap kita harus gunakan alat pengukurnya guys biar akurat juga ya guys oke untuk pemasangannya sendiri ini kita pasang ulang lagi kitaersi guys tetap pantau terus guys eh jangan lupa subscribe qualité做 share bunyikan loncengnya juga guys agar kami lebih bersemangat membuat video tutorial tentang perawatan-perawatan motor Yamaha ya guys semoga kalian hari ini mendapatkan keberkahan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa guys salam kastol hai guys ini setelah kita sudah bersih ini kembali bersih ya bagian dalamnya untuk ukuran trotel bodinya sendiri venturi nya ini 34 ya guys lumayan gede guys Hai jadi ini harganya sangat mahal guys Hai terima kasih telah menyaksikan video saya terima kasih juga yang sudah subscribe like kunyikan loncengnya juga ya terima kasih juga ya sudah ada kata-kata mengganjal silahkan komen di bawah ini akan kami bahas cepatnya semoga tutorial dari kami berguna buat kalian semua ya salam kastol selamat menikmati 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 Oke guys Terima kasih telah menunggu motor sampai nyala Terima kasih Bro Dindin Semoga hari ini menyenangkan buat Bro Dindin Salam Gaspol